Produk yang ramah lingkungan sedang jadi tren di Taiwan International Green Industry Expo. Produk dari mobil tenaga surya, sepeda statis penghasil listrik, hingga keran penghasil air berozon ada di sini. Ini dia produk terbaru dari Chang's Ascending Enterprise Company, CAEC. Kendaraan untuk dua orang penumpang ini memiliki keistimewaan khusus pada sumber pembangkit listriknya. Terbuat dari bahan yang aman dari karsinogenik, generasi baru pembangkit listrik tenaga surya ini dapat diisi dengan cepat bagaimanapun kondisi cuacanya. Kendaraan lainnya yang banyak diminati warga Taiwan lainnya adalah mobil beroda tiga ini. Mobil ini bisa menjadi jawaban bagi kebutuhan masyarakat perkotaan. Produk ramah lingkungan lainnya yang dipamerkan di Taiwan International Green Industry Expo adalah sepeda statis. Sepeda ini mampu menghasilkan listrik secara cepat. Caranya pun mudah, hanya tinggal mengayu pedal sepedanya. Sepeda penghasil energi listrik ini dijual dengan harga sekitar 3.000 dolar Amerika atau setara dengan 36,6 juta rupiah. Bagi mereka yang peduli dengan keamanan makanan, hanya dengan memasang alat botan kasido pada keran, air yang keluar akan mengandung ozon. Alat ini dijual dengan harga 400 dolar Amerika atau sekitar 4,8 juta rupiah. Produk lain yang menarik perhatian pengunjung adalah botol unik ini. Setelah 28 hari, botol bekas produk kecantikan ini dapat terurai dan benih tanaman pun tumbuh.